Hai Oke coy selamat pagi kita akan coba tes gaca-gaca Swiru UR di server induk OPM beberapa waktu lalu aku udah nonton skill setnya dari channelnya Pak BLP cuman ya agak belum terlalu paham tanpa bahasa-bahasi langsung aja kita coba gaca dulu ya nanti bakal kita coba tes lapangan sekalian lah sebentar kita coba cek di sini aku ada tiket 297 yang harusnya aku cuman gaca satu eh auken satu aja sih karena persiapan buat bulan depan yang harusnya itu masuk boros ya rencananya boros cuma ya kita tunggu lagi nanti Oke sebentar ini baru login ya jadi kulihat Oke ini apa Oke dan press siapanya enggak terlalu ini sih di tanggal satu ini Oke ini dia bernya Suriw ini dia pt-nya seperti biasa di 50 gaca kita bakal dapet Swiru versi pertamanya dan ada batu hero-nya Oke dan ini gacanya ada pt-nya sampai mentok 300 ya aku mau coba gaca sampai 180 aja sih apakah ini ada penukaran batu nggak ada ya iya nggak ada coy uh masih ditunggu lho penukaran batu sama penukaran shard ya shard kuning ku cukup numpuk sih guys Oke udah semuanya udah siap langsung aja kita coba gas gaca multi pertama let's go jadi kalau kulihat-lihat Suriw ini wih dapat ekstra tiga lumayan kalau kulihat gameplaynya dia ini follow-upnya cukup main ya dia ultinya itu di raw depan follow-upnya di raw belakang ya kenapa nggak sekalian Aoi aja gitu guys dan bentukannya cukup keren menurutku ya tapi tetep fungsinya aku masih cukup kepake ya karena di line up hero ku cukup membantu sih biarpun minus-minus ini sih kalau di hero ku minus spitzer wih langsung dapet kepala swiru anjay ini awakening stone what the freak men Hai cepet kali anjir tapi sayangnya nggak bisa ya kita ya Hai satu bat baru udah dapet awakening stone nya digaca ke-50 coy tapi belum dapet batu heronya percuma juga nih kalau ku stop juga nggak bisa ngefuse daripada enggak dapet karakternya mending lanjutlah ya karena target kita terkara target ku normal gaca itu 180 let's go Hai langsung dapet batu heronya lah biar enggak lama-lama kita views tapi ada fungsinya juga kita gaca sampai 180 guys dimana itu bisa ngasih shard nya lebih banyak ya kan nah ini kuning nih harusnya swiru versi pertama Oke mantap Oke udah nggak pusing aku guys ya nyari swiru versi pertama karena di server induk ini cukup enak kalau kita ini ya dapetin karakter versi pertamanya jadi ini bener-bener direct up gitu loh enggak kayak di server eh global ya tuh kampret sih di server global Hai kini orang-orang Cina belum ada yang gak cara gimana notifnya itu baru notifku doang nih atau atau memang enggak ada yang mau gaca ini enggak tahu juga deh Hai ayo mah oke batu heronya keluar juga kau ya satu Hai Hai bentar kita cek dulu ke sini deh kita gaca ke 120 guys 120 udah dapet batu hero satu berarti total ada tiga ya Oke belum bisa ngefis juga kita kalau kita dapet satu lagi deh di gaca ke 150 aja Hai itu udah kustop kayaknya Hai Hai lanjut Hai Oke belum keluar Hai 150 sini sih Hai ternyata belum dapet juga coy lanjut lagi 30 terakhir Hai keluar please keluar Hai oke enggak keluar Hai please keluar batu hero Hai oke enggak keluar lagi dan ini multi terakhir harusnya bentar deh buat mastiin kita cek dulu DPT Oh iya bener multi terakhir guys Hai please keluar batu hero lah ya biar enggak numpuk-numpuk gitu loh hai oke batu hero ya nice Hai padahal tadinya kalau dapet opening stone aku Aukin pasti per2 tapi enggak mungkin juga sih batu heronya enggak ada oke dapet versi pertamanya lagi Hai mantap dah dapet dua batu hero jadi total ada empat nih kita klaim eh bahkan lima ya dari sini oke kita klaim dulu langsung dapet semuanya Hai mayan dapet hero tiga tambahan berarti total lima opening satu lagi jadi ada dua terus terus siswiryu shardnya cuma dapet lima ya tap lah mayan nanti aja oke kita balik dulu langsung aja kita coba fuse ini yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat dan ini dia coy suiryu ur gg gaming uh ini dia udah hitnya itu kayak banyak banget gitu loh coy oke mantap jiwa langsung aja kita coba cek nah ini dia ya oke mantap basic attacknya ada tangannya dia oke ini ultinya guys ya 400% attack raw target ya mantap jiwa ada tambahan 400% juga untuk attack special guardnya di bagian bawah ini untuk pasifnya dia ini bisa ngasih permanen 50% kalau aku lihat di channelnya pak wlp itu damage increase ya cuman gak tahu nanti katanya apakah jadi attack increase atau memang damage increase untuk di awakening pasifnya ini bisa perform stun follow up ya nantilah langsung aja kita coba tes lah ya oke gini aja aku mau coba tes aja sih kita coba tes dari sini ya pinjem NPC nya karena apunya aku belum di build jadi ya kita coba tes disini deh bentar oke kita coba tes dulu basic attack nya kayak mana oke seperti itu bentar deh kita kasih animasinya biar lebih epic lagi gak gak terlalu ini sih cuman kalau aku lihat dari text nya basic attack nya itu bisa inflict injury ya mantap sih udah ada debuff debuff gitu di bagian basic attack nya oh kena colok sonic mati dah tuh tenan mati dong anjay oke kena ulti gyuru yang pengen kulihat ini sih apa fall up nya sih mana abisin lah kita coba ulti ya aduh meninggal dong ini 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 janganlah aduh meninggal baru aja ngaku showcase ajir meninggal gak tuh oke ini dia langsung aja kita coba cek ulti nya ini dia cuy dead wih anjay wih anjay mantap wih ngeri 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 langsung nambah ya special protect nya langsung nambah coy nice kita coba ulti dulu nih soalnya kalau enggak di stun itu nanti nyitun loh si medusa oh dia ada ini guys apa namanya imun stun ya dari efek ininya dia apa goketsu nya dia oke kita coba ulti lagi nih ya ok ini dia game asli wih tiga kali eh mantap jiwa mantap jiwa kalau apa namanya alkan dua nambah ya jadi jadi tiga kali ini dua sih dua sih efeknya dua ke random enemy eh sorry iya ya dua atau tiga ya tadi kayaknya tiga deh bentar deh kita coba lagi oke ini kan ulti asli bentar jebret terus satu dua oke dua berarti memang bener kalau alkaning satu tuh cuman dua ya tapi kalau udah alkaning dua baru nanti tiga iya enggak sih ya harusnya iya sih pokoknya nambah nambahnya itu di alkan pasif oke kok enggak mati mati ya bentar deh guys aku belum terlalu nge-transit ya di bagian pasifnya itu ada damage increase ya cuman itu bentuknya apa damage increase nya itu bentuknya apa gitu loh biasanya kan ada kayak semacam tanda panah up kan tapi kalau ini enggak ada sih guys ya aku lihat di pas di debatnya di babnya atau apa gitu coba di komen deh yang tahu ya dikena pancal suryu keluar gak mati-mati tapi dia cuy nah tembus juga tuh kena hantam dia bisa nge-heal lagi ya buket suya ah nge-heal lagi dih tapi mati juga nih hmm sekali biar follow up yang sakit follow upnya cuy asal cuy follow upnya mantap sih oke sih ya mungkin segitu aja video gacha sambil tes swiryu ur ini nanti mungkin kita coba pantau lagi apakah swiryu ini bakal bisa masuk ke line up para sultan di ebz hari sabtu atau minggu nanti ya kita coba kayaknya kalau sabtu minggu kayaknya enggak deh ini sekarang aja jumat ya kemungkinan belum ke bull ya paling ya ini sih minggu kedua mungkin oke mungkin segitu aja terima kasih buat yang udah nonton see you next video dan mantap juga menurut kalian gimana nih yang jadi ini ya belnya ya oke selamat menikmati